selamat siang teman sahabat pelipabian 78 di tanggal 14 Februari 2022 saya berada di kantor perwakilan bus Cinerjaya di KM 11 ya teman-temannya di sebelahnya PD Manis terparkir bus Cinerjaya suite kelas 22 seat ini yang terparkir ya lat B7618 DGD 22 seat suite kelas baru tiba pagi tadi M1 diperangkatkan tujuan Palembang Jakarta Bandung SR2 suite kelas nomor yang bisa dihubungi ya kalau mau pesen tiket di nomor telepon 08 12 12300 ini informasi Pak Riki kurang 2 terisi penuh ya jadi kalau misalnya tambah lagi 2 penumpang full seat nah ini sudah bis-bis lama ya bus Atom Express jaman waktu masih ke arah pangkalan balai nah ini bus Atom Express ini sampai Jambi ya bis-bis legend bis-bis lama itu ya Atom Express di penumpang udah mulai berdatangan ya teman-temannya di dalam loket juga di ruang tunggu di pemeriksaan antigen yang udah kerjasama dengan pihak Cinerjaya untuk ruang tunggu keberangkatannya ini sudah ada fasilitas gratis dari pihak Cinerjaya ya dari K mineral terus untuk minum kopi sama teh gratis ini untuk posisi di loket untuk sopirnya Pak Widih sama Pak Rudi Artono ya Biasanya kita ketemu dengan Pak Iwan nih sopirnya Pak Widih sama Pak Rudi Artono ini Pak Riki lagi bincang-bincang sama pihak penumpang ya ini wajib ya bagi yang dari Palembang membawa oleh-oleh kemplang nah ini rupo kemplang Suwandi untuk Pegasi lumayan luas ya ini PNP beringin kita akan di put review dalam bus busnya teman-temannya Oh ini agak gelap ya kalau kemarin terang di posisi dari dalam dari depan ke belakang ya kayak gini ya suasananya nggak beda jauh dengan yang busnya dikemudikan Pak Iwan ya posisi ruang tidur sopir nah ini khusus buang air kecil Oke inilah ya penampakan dari belakang ke depan nah ini udah fasilitas bantal selimut LED TV ya antara atas dan bawah sama udah disiapkan untuk keranjang sampah biar suasana kabinnya steril jadi lengkap dengan korden tapi kalau untuk yang seat 1 nomor 1 yang nomor 234 TV besar ya sudah ada pengaruh meruangan sudah ada CCTV ini untuk ruang kemudi sopir mantap jadi teman-teman karena cuaca ekstrim di Selat Sunda waktu pas penyeberangan kemarin ini sempat kena dikenalpot ya jadi rempernya yang korban dari keganasan Selat Sunda di kemarin kita pas juga lihat beberapa konten YouTube dari beberapa teman youtuber di penyeberangan yang ekstrim sekali teman-teman nah ini termasuk bus sinar jaya yang sweet class jadi korban juga ya tapi hanya letak sedikit lah ini diombak pengayun ekstrim oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like comment subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng better update video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati